Intro Halo semua, jadi hari ini aku pengen share best acne spot versi aku Ini acne spot yang bentuknya krim atau gel, bukan acne patch yang ditempelin Itu mungkin di lain video Jadi acne spot itu buat kalian tau, buat redain jerawat kan Tinggal tol-tol aja ke jerawat kalian Kayak gak perlu pake ke seluruh wajah seperti serum atau toner Langsung aja kita ke rekomendasinya Aku bakal mulai dari yang harga paling terjangkau dulu Pertama yang harga paling terjangkau diantara semua rekomendasi ini adalah dari Adara Ini Adara Be Clear Acne Treatment Extra Formula Mungkin kalian udah gak asing sama brand Adara ini Karena aku pernah mention di video Youtube aku yang lain Jadi yang warna peach ini tuh kayak upgrade-nya Aku lebih suka yang extra formula ini dibandingkan yang warna putih Yang warna putih ini tuh emang ada efeknya kayak bantu ngurangin kemerahan Cuman rada lama, aku udah pernah share Tapi ya oke lah untuk harganya 30 ribuan Nah, begitu ini keluar, aku coba dan hasilnya itu kayak lebih bagus Ini 3 harian sih, tapi lebih baik daripada yang warna putih Kayak lebih ngefek ya tentu aja karena ini extra formula Nilai lebih dari extra formula ini adalah Mereka pake time release salicylic acid Apakah itu? Jadi acne spot ini tuh kayak merilis, melepaskan salicylic acidnya atau BHA Secara bertahap agar lebih gentle dan gak menimbulkan iritasi Kalian tau BHA itu bagus buat bantu ini jerawat Nah, mereka ini pake time release salicylic acid Jadi kayak secara bertahap gitu agar lebih gentle Dan sama seperti yang putih, yang extra formula ini Yang peach ini juga mengandung B-Venom Untuk bantu bunuh bakteri penyebab jerawat Key ingredients yang lain adalah Naicinamide untuk bantu ngontrol produksi sebum Lalu ada hyaluronic acid Jadi biar kulit gak kering dan bantu memperbaiki struktur kulit Plus juga ada natural enzyme untuk bantu membersihkan pori-pori Jadi aku pribadi lebih menyarankan kalian beli yang extra formula ini Teksturnya juga enak banget Gel bening, jadi bukan putih yang mengganggu gitu Terasa ringan dan gak perih sama sekali Bahkan ke jerawat yang meradang pun gak perih sama sekali Makanya aku rekomendasi ini untuk kalian yang kulitnya sensitif Atau kayak masih remaja yang kayak takut cobain obat jerawat yang perih Nah, ini gak perih sama sekali Kekurangannya mungkin karena ini kan gentle Mungkin bakal kurang efektif Kalo jerawat kalian itu lumayan parah Dan hasilnya itu gak sekali pemakaian langsung instant hilang Kayak butuh berhari-hari Tapi overall untuk harga segini Dan gak bikin perih, gak bikin kering Dan dari ingredients juga menarik Menurut aku, aku bakal rekomendasiin ini Next, kita ke rekomendasi kedua Ini dari brand lokal juga Ini dari Dermaluse Dermaluse acne spot treatment Key ingredients di acne spot ini adalah Vitamin C Lalu ada sulfur Dan salicylic acid Blacolic acid Aha Tekstur acne spot itu kayak creamy Berwarna putih Ini tuh rasanya kayak pake lotion Tapi lotionnya itu gak meresap Jadi jangan pake terlalu banyak Saran aku karena jadinya ada greasy feeling di muka Kalo untuk jerawat yang ringan-ringan yang kecil gitu Menurut aku sih lama ngefeknya Tapi aku pernah ada jerawat batu Kayak jerawat gede yang sakit gitu Aku udah lama banget gak ada jerawat seperti itu Jadi kayak gak nyaman banget Dan aku iseng-iseng aja pake ini Aku gak ada ekspektasian terlalu tinggi Karena ini kurang efek untuk jerawat yang kecil Tapi pas aku pakein ke jerawat yang lagi meradang itu Langsung kempes dalam sehari Gak sampe sehari sih sebenernya Tapi ya Ini oke sih buat kempesin jerawat yang meradang Dalam waktu yang cukup singkat Kekurangannya adalah Ini tuh rada perih Kalo dipakai ke jerawat yang meradang Kalo jerawat kalian masih santai gitu Ya ini oke lah Tapi kalo lagi meradang Rada sakit Jadi kayak tahan aja Aku lumayan suka aromanya Kayak coklat gitu Dan aku lagi pake rangkaian skincare acne-nya Dirmalus di bulan Februari ini Aku bakal soon full review dari Fast wall sampai itu Matte cream yang ditunggu aja Rekomendasi ketiga Yang juga pernah masuk ke video youtube aku sebelumnya Adalah dari Skin Game Ini Skin Game yang acne warrior Brand lokal juga Kalo ini key ingredientnya itu Sulfur Salicylic acid Dan ini Calamine Lalu ada bentonet juga dan kaolin Ini tuh gak perih pas diaplikasikan Dan cukup cepet sih menurut aku Dalam semalam udah mendingan banget Ini bahkan bisa untuk jerawat yang mendem Aku bakal tanyain foto before afternya Isinya itu juga tergolong banyak 30 gram Dan teksturnya itu kayak clay Cukup padat sih jadi bakal lama habisnya Kekurangannya adalah Ini tuh hasilnya gak transparan Jadi bakal ada putih-putihnya Jadi ya kayak keliatan kalian lagi pake itu Obat atau jerawat Tapi aku pribadi sih gak ada masalah Dan rekomenasi terakhir Kayaknya kalian udah tau sih ini apa Tentu aja dari Eknock Ini Eknock Spot Gel Aku udah sering bahas Jadi mungkin kalian udah enek Ini harganya paling mahal Di antara yang lain Dan isinya itu juga gak banyak-banyak banget Tapi oh my god Meredakannya itu cepet Gak bikin perih Lalu ini kan bentuknya gel transparan Jadi gak mengganggu Satu-satunya kekurangan dari Eknock ini Adalah harganya lumayan mahal Dan ada sih beberapa Kayak di DM aku bilang Eknock itu kayak gak ada efeknya Jadi kayaknya sih antara kalian bakal suka banget kayak aku Atau gak suka karena ini mahal Dan gak ada efeknya Jadi kayak kembali lagi ke kulit masing-masing Harga itu bukan penentu suatu produk cocok di kalian atau enggak Kalau saran dari aku sih Selalu start dari skincare yang harganya lebih murah Jadi kalian kayak tulis Wishlist skincare kalian Kayak misalnya kalian pengen beli Eknock Spot ini Kalian mulai dari yang harganya paling murah dulu Jadi kalau misalnya yang murah ini Oke banget di kalian ya Kalian gak usah beli yang lain lagi Tapi kalau misalnya yang murah ini gak cocok Ya kalian tinggal next ke yang lebih mahal sedikit Itu sih triknya biar gak rugi-rugi banget Pas beli skincare Karena kalau kalian langsung beli yang mahal Terus gak cocok atau gak ada efek kan Kayak sayang banget Tapi kalau kalian beli yang harganya paling terjangkau Yang paling murah dan gak cocok Kalian gak bakal berasa rugi Karena harganya masih lumayan murah Kalian tinggal upgrade ke yang mahal dikit Lalu kayak gitu terus Jadi jangan langsung beli yang mahal Kalau misalnya kalian lagi masalah di budget Anyway aku masih ada kode promo Eknock Kalau misalnya kalian tertarik Masukin ke voucher toko Shopee ya Jangan masukin ke voucher Shopee-nya Tapi ke toko-nya Jadi ke toko Eknock-nya baru di input So ya jadi itu dia sih Kayak acne spot favorit aku Sebenernya ada juga sih yang bagus Kayak dari Lamsre Itu kayak acne spot pertama aku Kayaknya Cuman itu gak masuk ke list Karena aku gak sesuka Itu aku kayak suka Tapi gak suka-suka-suka banget So ya jadi semoga video ini bermanfaat Dan sampai jumpa lagi di video aku soalnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax